Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini teman-teman kalian pada kelas 5A dan kelas B akan melakukan presentasi dari hasil resum mereka yaitu mereka telah meresum tentang cerita dan kisah para Nabi Ulul Azmi yaitu Nabi-Nabi pilihan Allah yang memiliki keteguhan dan kesabaran serta ketabahan dalam berda'wah menegakkan ajaran-ajaran Allah 5 Nabi itu adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW mereka membaca buku dulu baik itu buku pelajaran PAI, kisah Nabi atau bisa melihat dan mendengarkan di Youtube atau yang lainnya setelah itu mereka meresum dari hasil yang mereka baca atau yang mereka lihat tersebut dan berikutnya hari ini mereka mempresentasikan hasil mereka itu kepada teman-teman yang lainnya nah setelah mereka presentasi maka kemudian diberikan feedback yaitu umpan balik berupa pertanyaan pertanyaan itu disampaikan kepada teman-teman sebagai audiensnya apakah mereka telah memahami apa yang disampaikan oleh mereka yuk ikuti materi kita berikut ini perjalanan dakwah Nabi Nuh AS kurang lebih 150 tahun lebih dakwahnya yang penuh rintangan atau tantangan dari umatnya bahkan keluarganya juga menghalangi dakwahnya yaitu istri dan anaknya yang bernama Kan'an strategi pertama Nabi Nuh AS berbicara dengan lembut dalam Al-Quran dikisahkan yang artinya wahai kaumku sembahlah Allah sekali-sekali tak ada Tuhan bagimu selainnya sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah saya takut kamu dapat azab yang sangat besar yaitu kiamat berbagai rintangan dan tantangan yang berat beliau hadapi beliau bertawa siang malam secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan hingga suatu ketika beliau pun berdoa agar kaumnya tiba-tiba di azab dakwah yang penuh dengan tantangan dan rintangan dari umat bahkan keluarganya sendiri yakni istri dan anaknya berdakwah kepada kaumnya yang sudah jauh tersesat oleh iblis Nabi Nuh mengajak kaumnya agar melihat alam semesta yang diciptakan oleh Allah berupa langit dan matahari kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Nuh alaih wasalam untuk membuat kapal Nabi Nuh alaih wasalam membuat kapal itu bersama-sama orang-orang yang beriman hujan pun turun Nabi Nuh mengajak hewan sepasang-sepasang dan orang-orang beriman tapi anak tapi anak dan istrinya tidak mau ikut naik kapal karena lebih memilih memuja patung Nabi Ibrahim lahir di kota Ur di wilayah Mesopotamia yang sekarang dikenal sebagai Irak sekitar tahun 2295 ia lahir di tengah masa Jailia yang banyak membuat patung untuk disembah pada saat itu ada seorang penguasa yang mengaku sebagai Tuhan bernama Raja Namrud Raja Namrud adalah penguasa yang bangga dan banyak dari rakyatnya percaya bahwa Raja Namrud adalah Tuhan Raja Namrud pernah bermimpi bahwa ada seorang anak yang dapat mengancurkan dan menggulingkannya dia juga membuat kebijakan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir Ibrahim kecil datang sambil berkata wahai Namrud mengapa kamu memanggilku aku kan sedang tidur Namrud menuduh Nabi Ibrahim lah yang menghancurkan berhala-berhalanya karena hanya Nabi Ibrahim yang tidak menyembah berhala tersebut Ibrahim kecil berkata tidaklah kau lihat bahwa latalah yang membawa kapak artinya dialah yang menghancurkan anak buahnya atau patung-patung yang lain lalu Namrud berkata apakah kau gila wahai Ibrahim memangnya patung bisa bergerak patung itu tidak bisa melakukan apa-apa lalu Ibrahim kecil berkata nah itu kalian tahu bahwa patung tidak bisa melakukan sesuatu tetapi kenapa kalian sembah maka seluruh penduduk mengiakan perkataan Ibrahim kecil di dalam hati Nabi Ibrahim kecil berkata maka sembahlah Allah yang maha pengasih dan maha penyayang tinggalkanlah berhala-berhala semua orang mengakui adanya Allah dan Nabi yaitu Nabi Ibrahim alaih salam melihat semua orang sudah tak mempercayai patung-patung yang dibuat Namrud Namrud marah dan menyuruh prajuritnya membakar Ibrahim kecil api dinyalakan dan Ibrahim kecil dilempar di lahar api yang membara tetapi Allah telah Allah telah memerintahkan api yang membakar Ibrahim kecil menjadi dingin Allah lalu berkata kun faya kun maka jadilah Ibrahim kecil dibakar hidup-hidup selama tujuh hari tujuh malam di sela-sela itu setiap hari ada burung merpati yang datang dari surga membawa makanan di mulutnya untuk Nabi Ibrahim selama di dalam api Raja Namrud membayangkan Ibrahim kecil mati dan hangus saat api dipadamkan ternyata Ibrahim kecil masih utuh dan tak ada bekas bakaran sedikit pun Nabi Musa terlahir dari Ibunda bernama Miliana binti Yasas bin Lawi beliau lahir dari Bani Israel pada saat kelahiran Nabi Musa Nabi Musa dibuang di sungai oleh ibunya karena mendapatkan firman dari Allah Nabi Musa terhanyut ke sebuah kerajaan Fir'aun yang ditemukan oleh istri Fir'aun setelah setelah dicarikan ibu susuan untuk Nabi Musa tidak ada yang cocok setelah mencari ibu susuan yang cocok akhirnya ketemu tanpa diketahui ibu susuan itu adalah ibu kandung Nabi Musa pada saat Nabi Musa beranjak dewasa Nabi Musa diutus untuk menyiarkan agama Allah saat Raja Fir'aun memimpin Mesir setelah 10 tahun di Madian Musa dan istrinya meminta izin kepada Nabi Suhaib untuk kembali ke Mesir dalam perjalanan menuju Mesir Musa melihat sinar yang menyala di Bupit Sinai di tempat itulah Musa pertama kali menerima wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Musa diberi mujizat berupa dapat mengubah tongkatnya menjadi ular serta dada yang bercahaya Nabi Musa mendapatkan tugas memberikan peringatan pada Fir'aun dan pengikutnya Musa meminta izin Allah untuk mengizinkan Harun saudaranya menemani berdakwah karena memiliki tutur kata baik Nabi Musa menyuruh masyarakat Mesir untuk menyembah Allah lalu Nabi Musa menunjukkan mujizatnya namun Fir'aun tetap tidak percaya lalu Allah memerintahkan Musa memukul tongkatnya ke air laut lalu laut itu terbelam ya di duah Nabi Musa dan rombongannya melewati dasar laut yang kering saat Musa tiba di daratan Fir'aun masih di lautan lalu Allah mengembalikan laut seperti semula Fir'aun dan prajuritnya tenggelam Fir'aun yang bisa melahirkan walaupun tiada suami karena itu dia pun terkena tuduhan orang-orang sehingga dia itu pun harus meninggalkan desanya saat bayi itu saat bayi yang bernama Nabi Isa itu orang ke desa orang-orang tanya tentang statusnya itu saat itu juga Allah S.W.T. mengizinkannya Nabi Isa S.W.T. mempunyai mukjizat yang berupa dapat kehidupan orang yang mati menyembuhkan orang buta menyembuhkan penyakit yang sulit diobati dan semuanya terjadi atas kuasa Nabi Isa terkenal berdakwah dengan penuh kasih sayang dan lemah lembut hal halangan datang dari kerajaan persia dan kaumnya yang berkhianat bernama Yudas Iskariot yang tergila-gila atas sayang barah dari kerajaan persia akhirnya Allah menyerupakan wajah Yudas Iskariot dengan Nabi Isa S.W.T. akhirnya Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah akhirnya prajurit dari persia mendatangi rumah Nabi Isa S.W.T. mereka mengira Yudas Iskariot sebagai Nabi Isa S.W.T. akhirnya Yudas Iskariot dibawa oleh prajurit persia untuk disalib nomor 2 dibaca soalnya apa perintah Allah pada Nabi ini membuat kapal dan mengajak kaumnya masuk Islam betul ya betul siapa nama anak Nabi yang tenggelam jawabannya kan an ya kan anak Nabi itu betul siapa kan nama ibu Nabi Isa ibu mariam ya tentu dan nabi an nabi 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 Terima kasih.